Makanya dibilang surga dibawa kedua telapak kaki ibu maksudnya taruhlah kepala dan semua anggota tubuh yang muliamu sejajar dengan kaki mereka disana kalian akan mendapatkan surganya ol Jangan sampai angkat suara sampai ibunya nangis sampai mencaci orang tuanya ini ahlaknya siapa Ketika seorang anak bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Wahai Nabi Muhammad SAW Wahai Utusan Allah SWT Apa haknya kedua orang tua atas anaknya Dijawab dengan jawaban yang terang oleh Rasulullah SAW Jelas Kita pake omongan lagi sudah Mereka kedua adalah surga dan ragamu Kalau baik surga bagimu Kalau kamu tidak berbuat baik makan raka yang kau akan masuki Sehebat apapun Ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba di atas muka bumi ini Tapi ketika dia pernah menggores salah satu dari keduanya hatinya Maka haram baginya untuk masuk surga Faham? Sehebat apapun ibadah yang kita lakukan Kepada Allah SWT Namun kita pernah menggores hati kedua orang tua kita Baik dengan perkataan kita Atau dengan perbuatan kita Maka pintu surga itu haram bagi kita semuanya Kita mendengar kisah Salah seorang sahabat yang sangat luar biasa Yaitu Sayyiduna Al-Qamah R.A. Yang mendahulukan Apa yang diinginkan istrinya lebih daripada orang tuanya Tersakiti hati ibunya Oleh perbuatannya Sahabat ini sholat di belakang Rasulullah Jihad tidak pernah goib Selalu ada bersama Rasulullah SAW Ketika anda meninggal dunia Ya Tidak bisa mengucapkan dua kalimat sahadat Yang seharusnya mudah bagi orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW Seharusnya mudah bagi orang Yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW Tapi Allah ingin menunjukkan ayat Beginilah akibat Seorang anak apabila berani kepada orang tuanya Ini Ya Pelajaran buat kita semua sebagai seorang anak Bagaimana seharusnya kita berlaku kepada kedua orang tua kita Bahkan ketika Rasulullah SAW datang kepada sahabat yang baik ini Mentalkin beliau Tetap lidah beliau tidak bisa mengucapkan kedua kalimat sahadat Rasul Mengetahui Dan bertanya kepada orang yang apa masih ada tersisa dari orang tuanya Ada ibunya Ini pasti Ini sebabnya satu pasti Tidak mendapatkan ridho dari ibu Ayo Suruh datang orang tuanya Suruh ridho ya anaknya Kalau sampai tidak mau meridho ya anaknya Lebih baik kita bakar Supaya dia cepat matinya Proses tidak tersisa seperti ini Dalam keadaan sakratul mautnya Ya Diminta ridho nya Tidak mau Diminta ridho nya Tidak mau Karena masih sakit hatinya Karena perbuatan anaknya Ini yang mentalkin Bukan awliya Bukan syabdul qadir jailani Bukan fakimu qadam Ini yang mentalkin Rasulullah Bahkan lidahnya pun tidak bisa bergerak ketika Rasul yang mentalkininya Apa salahnya Sakit hatinya orang tua Sakit hatinya orang tua Wah baik dengan ucapannya atau dengan perbuatannya Akhirnya dikatakan Kalau ibu tidak mau memaafkan anaknya ini Maka kata Rasulullah akan dibakar anaknya Supaya cepat proses kematiannya Tidak tersiksa dalam masa sakratul mautnya Seorang ibu Ya cinta kepada anaknya Tidak mungkin ridho melihat anaknya dibakar Akhirnya sudah saya ridho kepada anak saya Setelah terucap kata-kata ridho itulah Lidah Sayyiduna Al-Qamah Mampu untuk mengucapkan Kalimat Tauhid Dan meninggal dalam membaca dua kalimat sayyidat Setelah mendapatkan ridho dari kedua orang tua Biar faham semuanya ya Hati-hati sama orang tuanya Faham ya Dan hendaknya kalian bersyukur Kepadaku dan bersyukur Kepada kedua orang tua kali Kalian Maka tidak cukup hanya bersyukur dengan Allah Tetapi kita tidak berterima kasih Dengan keberadaan kedua orang tua kita Ya Faham dur Maka lihatlah Bagaimana Allah ini Menyeimbangkan diantara syukur kepada Allah Dan syukur kepada Kedua orang tua kita Amar bilahsan ilaihima Bitawhidihi Wasyukrihima bisyukrihi Ketika diperintahkan untuk berbuat baik Kepada Allah Kita juga diperintahkan berbuat baik Kepada kedua orang tu Wah Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Juga kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Kedua orang tu Tua Ya Alhamdulillah Ya Dalam riwayat Ya Rasul S.A.W. Ya Didatangi oleh seorang sahabat Dengan pertanyaan yang hampir sama dengan yang sebelumnya Ya Rasulullah Arah Tuhan Agzwah Wa Saya datang ini untuk bermuasawarah Saya kepingin jihad Dan saya datang bermuasawarah kepada Panjenengan Kepada Sampean Kepada Antum Lalu ditanya oleh Rasulullah S.A.W. Halaka min um Kamu punya ibu apa tidak Temani terus Jangan ditinggali ibunya itu Fainnal jannata tahta arjulihima Ketahuilah bahwa surga itu ada di kedua telapak kakinya Bukan ada di kedua telapak kakinya Maksudnya di dalam keridoan ketika engkau merendahkan diri di hadapan keduanya Tempatkan kepala yang paling mulia dari anggota badan kita itu seimbang dengan kaki mereka Jangan pernah melihat bahwa diri kita adalah orang alim Jangan pernah melihat diri kita ini orang yang terpandang di masyarakat Jangan pernah melihat diri kita kalau kita mempunyai harta yang lebih dari orang tua kita Jangan pernah melihat itu semua ketika kita berada di hadapan mereka Bahkan kita merasa kalau kita bukan siapa-siapa Ketika kita duduk di hadapan orang tua Itu namanya surga di bawah telapak kaki ibu kita Kita tetap bukan siapa-siapa di depan orang tua kita Dengan apapun yang kita capai dari ilmu pangkat dan jabatan Makanya dibilang surga di bawah kedua telapak kaki ibu Maksudnya taruhlah kepala dan semua anggota tubuh yang muliamu sejajar dengan kaki mereka Di sana kalian akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala Di sana kalian akan mendapatkan surganya all Jangan sampai Angkat suara Sampai ibunya nangis Sampai mencaci orang tuanya Ini ahlaknya siapa Faham ya Bahkan ya Salah satu amalan Yang bisa membuat usia kita ini bertambah Ada pertanyaan lalu Lalu apa bisa umur bertambah habib Katanya semuanya azali Sudah terus Sudah umur itu muallak Terikat dengan sesuatu Apabila kita melakukan sesuatu tersebut Maka akan bertambah pada kelipatan yang selanjutnya Bukan kelipatan umur kita Bukan pada tambahan yang selanjutnya Dan salah satu amalan-amalan Di antaranya adalah Berbakti kepada orang tua adalah penyebab utama Ditambahnya umur kita dari ketentuannya Karena Rasul memberikan kabar kepada kita Dari riwayat Imam Ahmad Dengan sanat yang sohih Siapa orang yang berkeinginan Untuk diperpanjang di dalam umurnya Dan ditambah rezekinya Hendaknya dia berbakti kepada orang tuanya Sehingga guru kita Habib Umar ini berkata apa Siapa orang yang menjadikan orang tuanya bagai raja Maka dia akan diberikan rezeki raja oleh Allah SWT Diberikan rezeki seperti seorang raja Sampai jumpa di video selanjutnya